Kita ke informasi lainnya pemirsa ya, ada petugas yang menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafuru. Dan selain itu petugas juga menyelamatkan 25 ABK Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia oleh warga negara China. Penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal yang dilakukan tim PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya menguak modus baru pencurian ikan di perairan Arafura. Dalam penangkapan ini petugas PSDKP juga turut menemukan 25 ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para ABK ini awalnya dijanjikan gaji sebesar 4 juta rupiah oleh agensi. Namun setibanya di kapal mereka hanya diberikan upah sebesar 300 ribu rupiah. Tim PSDKP juga menemukan adanya satu orang ABK yang meninggal dunia setelah berupaya melarikan diri dari kapal. ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi disitu lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang. Lompat ke laut dengan jarak 12 mil saya tanya tadi berapa lama kamu berenang? 3 jam Pak. Ya kan? Ada yang satu gak kuat berenang meninggal. Mayat sudah kami temukan. Tidak hanya itu para ABK juga tidak mendapatkan makan dan minum yang layak selama bekerja. Kalau masalah makanan minum itu kami meminum air ase, kadang air hujan, Pak. Dikasih dari mereka? Ya dikasih dari mereka. Ya, kami tampung dari galon, terus untuk kami minum, Pak. Yang biru mereka? Yang nasi orang Cina itu, Pak. Pertugas PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Dari Jakarta, Miftah Ugani, AY News melaporkan.